Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Makepo? Kali ini kembali lagi bersama Makepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Makepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintami oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Makepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada Makepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Setelah tak bersama Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, sosok Arya Saloka kini kembali menjadi bahan perbincangan banyak pihak. Nah, baru-baru ini, penampilan dari suami putri N ini justru jadi sorotan. Penyebabnya, Arya Saloka disebut tak lagi memiliki aura aldebaran yang berwibawa. Arya Saloka bahkan terlihat tampil semakin berantakan dengan kumis dan jenggot yang cukup lebat serta badannya yang semakin kurus. Atas penampilannya itu, banyak masyarakat yang juga sempat kaget dan tak percaya jika sosok tersebut adalah Arya Saloka. Sebuah video singkat yang memperlihatkan Arya Saloka dengan tampilan berkumis dan jenggot serta badan lebih kurus, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Dalam video tersebut sosok Arya Saloka diduga tengah menandatangani beberapa barang endorse yang akan dibagikan kepada fans. Namun seorang wanita tiba-tiba berteriak dan mengatakan jika banyak yang tak percaya dengan sosok Arya lantaran terlihat berbeda. Ini beneran Arya bukan katanya, teriak wanita tersebut. Bukan-bukan, ini Budi, jawab Arya dengan tertawa. Kan terkenal banget zaman kita kecil dulu, ini Budi, ini Bapak Budi, sambung Arya. Tak sampai di situ, Arya Saloka kembali melontarkan candaan dengan rekannya tersebut. Zaman lo udah Michael kan, sahut Arya lagi. Atas penampilannya yang kini berbeda, banyak yang ikut memberikan komentar. Masyarakat menilai jika kini Arya Saloka tidak lagi terlihat memiliki aura Aldebaran bahkan tak terlihat berwibawah. Namun tak sedikit juga yang menyebut jika penampilan Arya Saloka untuk kepentingan cerita ikatan cinta setelah menghilang dan ditemukan kembali di tempat terpencil. Aura Aldebaran nih sudah ge ada elege di Arya. Emang dia ganteng pas, cetak?